5 pemain Indonesia sakit jelang laga tandang di Hanoi, Vietnam Timnas Indonesia mengalami masalah jelang melawan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin, Hanoi pada hari Selasa 26 Maret. Sejumlah pemain mengalami demam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengatakan, setidaknya ada 5 pemain Timnas yang mengalami demam usai mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Glora Bung Tarno pada hari Kamis yang lalu. Salah satu kemarin juga, kenapa Yaakob Sayuri ada pergantian karena memang seperti ada demam dan hari ini saya dapat laporan hampir 5 pemain menderita demam. Mungkin kondisi udara yang berubah dan kita lihat juga beberapa pemain kita yang bermain di luar negeri. Adaptasinya cukup tidak mudah. Kemarin kita bisa lihat Nathan Joaoon, belum maksimal. Bermain bagus tapi belum maksimal. Jai Ijaz, Rizky Ridho, Justin Hamner sudah bermain solid di belakang, kata Erick. Erick tidak menyebutkan nama-nama pemain yang mengalami demam. Namun kabar yang meredar, sejumlah nama pemain yang demam itu adalah Rafael Strik, Sandy Wolf, Ivar Jenner, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi. Lebih lanjut, ia pun mengatakan, tim dokter Timnas Indonesia akan berusaha maksimal untuk memulihkan para pemain yang demam jelang laga krusial melawan Vietnam di Hanoi nanti. Memang kita coba jaga kondisi mereka supaya mereka bisa tampil maksimal nanti di Vietnam. Saya tidak tahu nanti keputusan dari pelatih dan tim dokter apakah pemain demam bisa dibawa ke Vietnam atau tidak. Pujar Erick Thohir Tom Hai, kemungkinan saya tampil di Hanoi. Pemain naturalisasi tim nasional Indonesia, Tom Hai, berpeluang menjalani laga debut yang kalah skuad Garuda bertandang ke markas Vietnam. Hal itu disampaikan langsung oleh pemain SC Harenvan tersebut, pusai skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Glora Bung Karno pada hari Kamis 21 Maret yang lalu. Perlu diketahui, Tom Hai sejatinya memang masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan melawan Vietnam. Namun gelandang berusia 29 tahun itu belum menjalani debut ya karena proses perpindahan federasinya dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI Indonesia masih dalam tahap finalisasi. Dan situasi yang sama juga terjadi pada Ragnar Oratmangun. Alhasil, kedua pemain ini belum debut dan harus menyaksikan tim nasional Indonesia dari bangku penonton saat bungkang Vietnam 1-0 di dalam matchday keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Namun kendati demikian, Tom Hai mengungkap debut bersama tim nasional Indonesia takkan lama lagi. Sebab ia mengatakan ia sedang berpeluang bermain membela skuad Garuda saat tim nasional Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin Nasional Hanoi, Vietnam pada hari Selasa 26 Maret mendatang. Ia pun berharap besar proses perpindahan federasi itu bisa benar-benar selesai sebelum 26 Maret nanti. Sebab ia sendiri tak sabar untuk segera memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, kemungkinan saya akan bisa tampil di Hanoi dan saya harap semua bisa berjalan lancar sehingga saya bisa bermain. Kata Tom Hai kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia dikuti pada hari Sabtu 23 Maret. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat 4 beringkat. Kemenangan 1-0 yang diraih tim nasional Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 21 Maret 2024 malam memiliki dampak besar ke ranking FIFA Squad Garuda. Gol tunggal tim nasional Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Vietnam yang dibuat oleh lemparan ke dalam Pratama Arhan. Kemenangan atas Vietnam membuat tim nasional Indonesia melesat ke posisi kedua klasemen sementara grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Dengan perolehan 4 poin dari 3 pertandingan, Squad Garuda menggeser tim nasional Filipina yang kini berada di peringkat keempat dan Vietnam di urutan ketiga. Sebelum laga ini, Indonesia meruduki peringkat 142 FIFA. Kemenangan atas Vietnam membuat tim merah putih berhak meraih tambahan poin 15,37. Menurut Puti Rankings, berkat tambahan poin ini, Indonesia pun berhasil melesat ke peringkat 138 dengan raihan poin total 1.088,03. Di sisi lain, Vietnam mendapat pengurangan poin 15,37 dan membuat mereka turun dari peringkat 105 ke 112. Tim nasional Indonesia akan kembali bertemu Vietnam di Hanoi pada selasa 26 Maret 2024. Anak asusin Taeyong berpeluang naik peringkat lagi jika imbang atau berhasil menang. J.I.T.J.S. oke banget. J.I.T.J.S. tampil meyakinkan dalam debutnya bersama tim nas Indonesia. Selama 90 menit penuh, back Venezia itu main oke banget. J.I.T.J. ditampilkan sebagai starting saat tim nas Indonesia menjamu Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piela Dunia 2026 Zona Asia. Selain J.I., ada juga Nathan Cho Aon yang diberikan kesempatan debut dalam laga di Stadion Utama Glora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Kamis 22 Maret 2024. Dari kedua pemain yang debut itu, J.I.T.J. yang tampil paling memuaskan. Kualitas pemain 23 tahun itu benar-benar menjanjikan. Lapang bola mencatat, J.I.T.J. melakukan dua kali sapuan sukses sama seperti Justin Bugner. Selain itu, J.I.T.J. juga mencatat passing sukses terbanyak, yaitu 46 kali. J.I.T.J. dan Nathan dua-duanya baik. J.I.T.J. terlihat sangat bagus. Kata Sinteyong soal penampilan duo debutan tim nas Indonesia. Nathan hanya main sebabak dan dia juga baru datang sehingga masih harus beradaptasi dengan cuaca di sini. Intinya, mereka main bagus. Ujarnya menambahkan, nama J.I.T.J. menjadi trending di media sosial X atau Twitter atas penampilan debutnya. Yang paling disorot adalah aksi tenangnya dalam melakukan kontrol bola dalam kondisi deep racing pemain Vietnam di area pertahanan Indonesia. Sementara Nathan tampak masih beradaptasi dengan tim barunya. Sinteyong pun mengganti Nathan dengan Egy Maulana Fikri, sang pencetak gol kemenangan Indonesia di awal babak kedua. Laga leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 Group F baru saja selesai malam ini mempertemukan tuan rumah tim nas Indonesia versus Vietnam.